Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 1 Laki-laki itu berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dan berotot, kokoh kekar membayangkan kekuatan yang hebat. Kepalanya seperti kepala harimau, rambutnya masih hitam kaku agak awut-awutan tersembuh dari kain pengikat kepalanya. Mukanya jantan dan galak. Alis tebal hitam melindungi sepasang metu yang lebar dan tajam, bahkan kadang-kadang mencorong penuhi bawah, hidungnya besar mancung dengan lengkungan menonjol di tengah, mulutnya tertutup kumis yang dibiarkan. Tumbuh liar, dan dagu yang membayangkan kekerasan itu dihiasi jenggot pendek yang agaknya dipotong secara kasar. Andai kata dia merawat muka itu baik-baik, mudah dilihat bahwa wajah itu kelihatan menyeramkan. Pakainya sederhana dari kain yang kasar dan tebal kuat, biar sederhana sekali namun cukup bersih seperti juga rambut, jenggot dan kumisnya yang tidak terawat itu nampak bersih dan sering dicuci. Dia duduk di atas sebuah bangku menghadapi meja, sedangkan keadaan dalam pondok itu pun amat sederhana, seperti keadaan pemiliknya. Sebuah pondok kayu yang kecil saja, tidak memiliki kamar, dengan dua jendela di depan belakang, dan dua pintu di depan belakang pula. Di dalam pondok terbuka begitu saja dan agaknya dia tidur, makan dan melakukan segalanya di satu ruangan itu saja. Ruangan itu hanya diisi meja dan sebuah bangku, ada pula di pang kayu di sudut yang lain. Membayangkan kemiskinan, bukan sekedar kesederhanaan. Di dalam pondok kayu beratap daun kering itu hanya mempunyai sebuah hiasan, atau mungkin juga tidak dimaksudkan, sebagai hiasan. Di dekat depan terdapat sebuah rak senjata dan nampak beberapa macam senjata di situ. Tombak, golok, ruyung yang kesemuanya mempunyai ukuran besar dan berat. Di tengah-tengah pondok, kini persis di depan mukanya ketika dia duduk menghadapi meja tergantung sebuah benda yang akan membuat orang lain bergidik angeri. Benda itu sebuah kepala. Kepala yang mau ngering, akan tetapi masih lengkap. Agaknya kepala itu direndam semacam obat yang membuat kepala itu tidak menjadi busuk. Masih dapat dilihat jelas bentuk muka itu. Sebuah muka laki-laki yang masih muda, tidak lebih dari tahun usianya, tentu saja pucat seperti muka mayat, dengan metel, terbuka tanpa sinar sama sekali, seperti mati boneka. Mulutnya juga agak terbuka menyeringai seperti orang ketakutan atau kesakitan. Kepala itu tergantung pada rambutnya yang hitam panjang seperti rambut wanita dan tentu saja amat mengerikan. Setiap ada angin bersilir masuk, kepala itu bergoyang-goyang seperti menengok ke kanan-kiri, mencari sesuatu. Sunyi saja di dalam pondok itu. Pria itu makan tanpa mengeluarkan bunyi. Melihat keadaan tubuhnya dan kesederhanaannya, sungguh mengherankan melihat kerudia makan. Biasanya, orang yang hidupnya sederhana dan kasar seperti itu, kalau makan mengeluarkan bunyi, seperti mengecap-ngecap makanan dalam mulut, menggerak-gerakan sumpit di pinggiran mangkok. Akan tetapi, orang ini makan seperti seorang terpelajar, orang yang biasa dengan aturan dan tata susila. Mulutnya mengunyah makanan dengan bibir hampir terkatuk, juga sepasang sumpitnya digerakkan dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan bunyi. Di atas meja itu terdapat dua piring masakan sayur dan daging, sederhana saja karena dimasaknya sendiri dan semangkok besar nasi. Akan tetapi di atas meja dekat mangkok nasi itu terdapat sebuah botol besar dan kalau orang melihat botol besar ini, tentu dia akan menjadi terkejut, meri dan seram. Botol itu berisi anggur merah yang merendam sebuah kepala pula. Sebuah kepala seorang wanita. Masih nampak ut seolah-olah masih hidup. Kulit mukanya yang putih bersih, sebagian leher yang mulus, rambut yang halus hitam panjang itu sebagian berada di luar botol. Metu kepala wanita itu pun terbuka, mulutnya sedikit terbuka memperlihatkan deretan gigi yang putih seperti mutiara. Namun bibir yang indah bentuknya itu tidak merah lagi, melainkan membiru, mengerikan. Pria itu mengambil botol dengan tangan kiri, menuangkan anggur dari botol dengan hati-hati ke dalam sebuah cawan, sambil memandang muka kepala wanita itu, meletakkan kembali botol besar dengan muka itu menghadap padanya, dan dia pun tersenyum. Makin jelas nampak ketampanan wajah setengah tua itu ketika dia tersenyum. Lalu diminumnya. Anggur dalam cawan itu, matanya kini tetap memandang wajah kepala wanita dalam botol besar. Ditaruhnya cawan kosong itu ke atas meja kembali. Dia sudah selesai makan dan kini duduk termenung, memandang wajah dalam botol, lalu terdengar dia bicara lirih seperti kepada diri sendiri, akan tetapi jelas ditujukan kepada wajah dalam botol itu. Hui cu, pagi ini kau nampak semakin cantik saja. Ah, engkau mengingatkan aku akan malam pengantin kita, ah, betapa mesranya, betapa hangatnya, betapa manisnya, dia memejamkan mati sebentar, lalu membukanya kembali dan memandang wajah kepala wanita itu, jari tangannya bergerak mengelus rambut yang terjurai keluar dari botol dengan gerakan tangan mesra. Ketika itu engkau berusia 18 tahun, dan aku 25 tahun, kita saling bersumpah untuk saling mencinta sampai mati dan kita saling curahkan cinta kita. Betapa mesranya, Hui cu. Kemudian setiap malam, ya, hampir setiap malam, kita bermalam pengantin seperti itu. Aku semakin mencintaimu, aku tergila-gila kepadamu akan tetapi, baru setahun, engkau mulai berubah. Tiba-tiba dia menyambar sepasang sumpit di depannya, tubuhnya tak bergerak dan matanya setengah terpejam. Dia memusatkan perhatiannya kepada pendengarannya karena telinganya yang terlatih menangkap suara yang tidak wajar. Lalu dia bersikap biasa kembali, hanya saja tangan kanannya masih memegangi sepasang sumpit. Dan dia sudah melanjutkan pembicaraannya kepada wajah wanita dalam botol. Dan ketika dia datang, dia menengok ke arah kepala yang tergantung ke tengah ruangan dan yang kini kebetulan berputar menghadap padanya dan agaknya menyeringai lebih lebar dari biasanya, dia si mulut manis, si perayu besar. Sahabatku yang tadinya amatku sayang, sahabat yang ternyata berhianat dan palsu, engkau pun jatuh. Ternyata engkau lebih menyukai sikap yang bermanis muka, rayuan-rayuan sikap gombal daripada sikapku yang selalu terbuka dan jujur. Bahkan, ketika aku mencoba kalian, sengaja aku bertamit pergi untuk suatu keperluan, kalian sudah berani menghianatiku, berzina di dalam kamar kita, di atas ranjang pengantin kita. Aku menahan kemarahan, menantang kuntian keluar, untuk bertanding sebagai dua orang laki-laki, memperebutkan engkau, tiba-tiba nampak sinar kecil berkelebat ke arah pria itu. Dengan sikap tenang sekali, pria itu menggerakkan tangan kanannya dan di lain saat sepasang sumpit itu telah menangkap atau menjepit sebatang senjata piau beronce merah yang ujungnya menghitam dan berbau amis, tanda bahwa piau itu beracun. Seperti tidak pernah terjadi sesuatu, pria itu kini melanjutkan kata-katanya yang ditujukan kepada wajah kepala wanita dalam botol. Engkau menjadi saksi perkelahian kita yang adil. Aku berhasil merobohkannya, akan tetapi betapa sakitnya hatiku melihat engkau menubruk mayatnya dan menangisinya. Engkau terang-terangan lebih memberatkan dia daripada aku, suamimu yang sah. Hal ini tak dapat ku tahan lagi, huicu. Aku memenggal lehermu, juga leher kuntian. Aku terlalu cinta padamu, biarlah kepalamu selamanya dekat dengan aku, biarlah setiap hari aku minum anggur yang merendam kepalamu, dan biarlah kepala dia melihatnya dan merasa iri. Hahaha tiba-tiba saja pria itu tertawa bergelak, seperti orang mabuk dan kini dia memandang kepada muka kepala laki-laki yang tergantung di tengah ruangan. Akan tetapi, kalau mulutnya terbuka lebar tertawa bergelak, sepasang mata pria itu basah oleh air mata. Dia menangis sambil tertawa, tanpa terisak. Sungguh dapat dibayangkan betapa besar. Penderitaan batin pria ini, yang belum dapat melupakan peristiwa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan agaknya, bukan dia saja yang tidak melupakan peristiwa itu. Pihak lawannya, yang kepalanya kini tergantung di tengah ruangan pondoknya, agaknya juga tidak melupakannya. Orang yang bernama Choa Kuntian itu adalah putera ketua perkumpulan Hek Hau Pang, perkumpulan Harimau Hitam, sebuah perkumpulan yang amat terkenal di sepanjang lembah sungai kuning. Putera ketua Hek Hau Pang ini adalah seorang pemuda berilmu tinggi yang tampan dan gagah menjadi kebanggaan perkumpulan Hek Hau Pang yang memang terdiri dari orang-orang gagah. Hanya seing sekali, ketampanan wajah dan kegagahan Choa Kuntian ini dinodai oleh wataknya yang metuk keranjang dan hidung belang. Dia mudah jatuh kalau berhadapan dengan wanita cantik, dan sekali tertarik, dia suka metuk gelap dan berusaha merayu sedapatnya untuk merayu wanita itu, tidak peduli wanita itu sudah ada yang punya ataukah belum. Dan biasanya, karena dia gagah dan tampan, pandai merayu, maka jarang ada rayuan-rayuannya yang gagal. Jarang ada wanita yang mampu menolak rayuannya. Demikian pula Fang Huichu, istri pria tinggi besar yang berada di pondok itu, ia jatuh menghadapi rayuan dan ketampanan Choa Kuntian sehingga dengan penuh gairah melayani hasrat laki-laki itu dan mereka berzina di dalam rumah dan kamar suami Huichu. Setelah Choa Kuntian tewas, gegerlah perkumpulan Hek Hoi Pang. Apalagi setelah mendengar bahwa putera ketua itu tewas di tangan Liu Boki, seorang pendekar yang menjadi sahabat baik Choa Kuntian, bahkan menjadi orang yang dihormati oleh Hek Hoi Pang. Hek Hoi Pang yang dipimpin ketuanya, tidak tinggal diam saja. Choa Lyong, ketua Hek Hoi Pang tidak membiarkan puteranya terbunuh tanpa dibalas. Dia lalu mencari Liu Boki, pendekar yang tadinya menjadi sahabatnya dan sahabat puteranya. Terjadi perkelahian mati-matian dan akhirnya, para anak buah Pah Kau Pang terpaksa membawa pulang jenazah ketua mereka dengan hati penuh duka. Liu Boki sendiri hancur hatinya semenjak peristiwa yang menimpa keluarganya. Hatinya remuk, kebahagiaan hidupnya lenyap dan dia hidup seperti seorang setengah gila, mengasingkan diri di Kui San, Bukit Setan, yang berada di lembah sungai Wong Ho yang paling sunyi. Di sini dia mendirikan pondok tinggal di situ bersama dua buah kepala. Yang sebuah adalah kepala Choa Kuntian dan setelah direndamnya dengan ramuan yang membuat kepala itu tak dapat membusuk, bahkan kini mengering seperti kayu, dan digantungi di tengah pondok. Yang kedua adalah kepala istrinya Fang Hui Chu yang cantik jelita, yang direndamnya dalam anggur di botol besar dan kedua kepala inilah yang selalu menemaninya di dalam pondok sunyi itu. Selama 20 tahun lebih ini, pihak Hek Ho Pang tidak pernah diam untuk berusaha membalas dendam. Sudah puluhan kali, bahkan hampir setiap tahun ada saja dari pihak Hek Ho Pang yang mencari Liu Boki untuk membalas dendam. Namun, selama ini belum pernah ada yang berhasil. Bahkan sebaliknya, ada saja pihak Hek Ho Pang yang roboh dan tewas. Oleh karena itu, dendam Hek Ho Pang terhadap Liu Boki menjadi semakin berlarut, semakin mendalam. Hal ini sebenarnya membuat Liu Boki merasa sedih juga. Akan tetapi apa hendak dikata, keadaan sudah seperti itu. Dia tidak mungkin mundur kembali, dan dia selalu siap membela diri kalau tiba serangan dari pihak Hek Ho Pang. Bahkan pada pagi hari itu, selagi dia makan, datang serangan gelap dalam bentuk sebatang Piao yang dapat ditangkapnya dengan sepasang sumpritnya. Kero menghadapi serangan gelap senjata Piao beracun itu saja sudah menunjukkan betapa lihainya pria setengah tua tinggi besar ini. Memang sejak kecil dia suka mempelajari ilmu silat dan Namanya pernah besar sebagai seorang pendekar yang selalu menentang para penjahat di sepanjang sungai Wong Ho. Akan tetapi, semenjak peristiwa menyedihkan itu, di mana dia terpaksa membunuh istri tercinta dan sahabatnya terbaik, namanya lenyap dari dunia Kang Ho dan dia mengasingkan diri di pondok itu. Hanya kadang-kadang saja dia pergi ke dusun terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ditukar dengan hasil dia bercocok tanam atau mencari ikan di sungai Wong Ho yang berada di dekat pondoknya. Peristiwa itu sungguh menghancurkan kehidupannya. Dia seolah-olah telah mati, dan selalu terancam bahaya oleh pihak Hek Ho Wipang. Maklum bahwa para musuhnya itu takkan pernah berhenti berusaha untuk membalas dendam, dia pun tidak tinggal diam dan setiap hari, kalau tidak bekerja, Liu Boki melatih diri, memperdalam ilmu-ilmunya, bahkan dengan bakat dan kecerdikannya, dia telah menciptakan beberapa macam ilmu silat yang hebat. Kini, dalam usia kurang lebih 50 tahun, dia memiliki ilmu kepandayan YNG hebat, dan jarang ada orang yang akan mampu menandinginya. Kini Liu Boki sudah tidak berbicara lagi dengan wajah kepala wanita di dalam botol, melainkan duduk termenung memandangi Piao yang tadi ditangkap sepasang sumpitnya dan kini dia letakkan di atas meja di depannya. Sebatang Piao yang bentuknya segitiga dan di ujung belakangnya dihiasi ronce-ronce merah. Piao ini kecil dan ringan sekali, akan tetapi runcing dan mengandung racun yang amat berbahaya, hal ini dapat dikenalnya dari baunya yang amis seperti bau ular. Dan melihat bentuk Piao yang kecil ringan itu, apalagi melihat hiasan ronce merah, Liu Boki dapat menduga bahwa yang mempergunakannya patutnya seorang wanita. Sepasang alisnya berkerut. Selama 20 tahun lebih ini, belum pernah Hekho Pang mengirim seorang murid wanita untuk mencoba membunuhnya. Rasa gatal pada tangan kanannya membuat dia tiba-tiba seperti. Orang terkejut dan cepat dia memeriksa tangan kanannya, matanya terbelalak melihat betapa ada tanda menghitam pada dua jarinya, di permukaan terunjuk dari jari tengah. Ah, serunya perlahan dan cepat mengambil sebuah buntalan yang tergantung pada rak senjata. Sungguh tolol, memandang rendah lawan gumamnya sambil membuka buntalan dan dia mengeluarkan sebuah bungkusan kuning. Dibukanya bungkusan itu dan ditaburkan sedikit bubukan merah pada noda hitam di kedua permukaan jari tangan, digosok-gosoknya dan noda itu pun lenyap, rasa gatalnya lenyap. Bubuk merah itu adalah obat manjur sekali untuk melawan racun. Kiranya, penyerang dengan Piau tadi agaknya sengaja melontarkan Piau secara perlahan saja agar dia dengan mudah dapat menangkapnya dengan tangan atau sumpit. Dan biarpun ditangkap dengan sumpit, namun agaknya ada bubuk atau hawa beracun dari Piau itu yang mengenai jari tangannya seolah-olah racun itu mampu menjalar melalui sumpit, mengenai dua jari tangan yang kalau tidak cepat diobati akan berbahaya sekali baginya, dapat membuatnya mati konyol. Kini taulah dia bahwa pelempar Piau itu merupakan seorang lawan tangguh yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Pada saat itu, muncullah belasan orang di depan pintu pondok. Mereka itu rata-rata berusia 40 tahun, mengiringkan seorang pemuda yang usianya kurang lebih 20 tahun. Pemuda ini berwajah tampan dan begitu melihat wajah pemuda itu, Liu Boki merasa jantungnya berdebar tegang. Wajah itu, persis wajah pria yang telah menggoda dan menggauli istrinya. Persis wajah Coa Kuntian yang kepalanya kini tergantung di tengah ruangan pondok. Pemuda itu kini berdiri memandang kepada kepala kering yang tergantung itu, kepala yang bergoyang dan berputar. Ketika kepala itu menghadap keluar kepadanya, tiba-tiba pemuda itu menjatuhkan diri berlutut. Ayah Tanda seru dan dia pun sambil berlutut memberi hormat 8 kali ke arah kepala yang tergantung itu. Sejak tadi Liu Boki sudah bangkit berdiri dan dia memandang bengong kepada pemuda itu. Putera Coa Kuntian rasanya tidak mungkin. Bukankah Kuntian ketika menzinai istrinya dahulu itu belum menikah? Dia tahu benar akan hal ini karena dia bersahabat karit dengan Kuntian dan dia mengenal betul keluarga ketua Hek Hau Wipang. Bagaimana kini muncul seorang pemuda yang menyebut tayah kepada mendiang Coa Kuntian? Akan tetapi, kalau bukan puteranya, lalu siapa dan mengapa mengaku anak? Dan wajah itu. Dia tidak akan meragukan bahwa itu adalah wajah Kuntian, dan patut dipercaya bahwa pemuda ini memang putera bekas sahabat yang dibunuhnya itu. Setelah memberi hormat kepada kepala yang terayun-ayun itu, si pemuda yang tampan berpakaian sebab putih itu bangkit berdiri memandang kepada Liu Boki dengan sinar mata penuh kemarahan dan dendam. Pandang mata seperti ini sudah biasa dirasakan oleh Boki dari para anggota Hek Hau Wipang, maka dia pun balas memandang dengan sikap tenang saja. Pemuda itu melangkah mundur, dan para anggota Hek Hau Wipang yang berada di belakangnya juga ikut mundur. Sambil melangkah mundur tanpa melepaskan pandang matanya dari laki-laki setengah tua di dalam pondok itu, si pemuda lalu berkata, suaranya halus walaupun mengandung kemarahan yang ditahannya. Liu Boki, keluarlah dan mari kita selesaikan perhitungan yang telah terpendam lama sekali ini. Liu Boki melangkah maju, mulutnya tersenyum dan ketika dia berada di luar pondok, di udara terbuka, dia lalu tertawa bergelak. Tubuhnya terguncang-guncang dan wajahnya dilempar ke belakang, menengadah, seolah-olah dia tertawa kepada langit di atas. Hahaha lalu dia menunduk dan menatap pemuda di depannya itu penuh perhatian. Orang muda, engkau telah mengenal namaku, akan tetapi aku belum mengenalmu. Biasanya, tidak pernah aku menanyakan nama orang-orang Hek Hau Wipang yang datang dengan maksud membunuh aku. Entah sudah berapa banyak, mungkin lebih dari enam puluh orang Hek Hau Wipang yang tewas dalam usaha mereka membunuhku. Akan tetapi engkau lain. Sikapmu menarik hatiku, terutama ketika engkau tadi berlutut dan menyebut kaya kepada Choa Kuntian. Benarkah engkau putra Kuntian dan siapa namamu? Sikap pemuda itu tenang dan cukup gagah, nampak ketabahan luar biasa pada sinar matanya. Namaku Choa Siang Li dan memang mendiang Choa Kuntian adalah ayah kandungku. Sebagai putra kandungnya, tentu engkau cukup maklum apa yang menjadi maksud kunjunganku ini. Bersiaplah untuk mengadu nyawa denganku. Li Ubok Ki-Li Ubok Ki memandang ragu dan penuh selidik. Biarpun wajah pemuda pakaian putih itu memang serupa dengan mendiang Kuntian, akan tetap bagaimana mungkin Kuntian yang masih belum menikah itu kini tiba-tiba mempunyai anak. Hem, ketahuilah bahwa Kuntian tadinya adalah sahabat karibku dan aku tahu benar bahwa dia belum pernah menikah. Bagaimana kini tiba-tiba saja muncul engkau yang mengaku sebagai puteranya mendengar ucapan ini, wajah yang tampan itu berubah merah, dan 13 orang anggota Hek Hau Pang, yang dapat dikenal dengan lukisan harimau hitam kecil di dada sebelah kiri baju mereka, saling pandang dan mereka pun kelihatan rikuh. Memang, pemuda bernama Choa Siang Li ini adalah keturunan asli dari Choa Kuntian, putera kandung yang kini menjadi jago mereka yang diharapkan, akan mampu menandingi dan merobohkan musuh besar mereka. Akan tetapi kelahiran Choa Siang Li ini tidak sah, karena ibunya mengandung sebagai hasil hubungan gelap dengan mendiang Choa Kuntian. Setelah Kuntian meninggal barulah diketahui bahwa gadis yang digaulinya itu telah mengandung. Liwuboki, aku datang bukan untuk menceritakan riwayatku kepadamu. Bagaimana duduknya perkara aku menjadi putera ayahku, bukan urusanmu. Cukup kau ketahui bahwa aku adalah putera kandungnya dan aku datang untuk menuntut balas atas kematian ayahku di tangan Liwuboki menarik napas panjang. Dia tidak pernah merasa gembira, setiap kali diserbu orang-orang Hek Hau Pang. Dia melayani mereka hanya karena terpaksa untuk memelah diri dan karena mereka itu selalu menyerangnya mati-matian maka tidak dapat dihindarkan lagi setiap kali jatuh korban di antara mereka. Apalagi kini yang maju adalah putera kandung Choa Kuntian. Sebetulnya, dia dahulu amat seing kepada sahabatnya itu. Bahkan sekarang pun, setiap kali memandang wajah kepala sahabatnya itu, timbul rasa seing, akan tetapi perasaan itu selalu diusirnya dengan membayangkan kembali perbuatan sahabatnya itu dengan istrinya yang membuat hatinya menjadi panas kembali. Tentu saja dia tidak membenci putera Kuntian yang wajahnya tampan mirip sekali ayahnya itu. Choa Xiang Li, tahukah engkau mengapa ayahmu sampai tewas di tangan ku tanyanya, dan para anggota Hek Hau Wik Pang mendengar betapa dalam suara itu terdapat keraguan, agaknya si jago tua yang menggiriskan itu merasa gentar menghadapi jago muda mereka yang kelihatan amat tabah dan gagah itu. Aku tidak peduli. Yang jelas, engkau telah membunuh ayahku, bahkan telah berbuat sedemikian keji dan kejam, menyiksa dan mempermainkan kepala ayahku seperti itu. Sungguh perbuatan yang terkutuk. Pendeknya, aku datang untuk menuntut balas kepadamu, sebagai amal bakti kepada ayah kandungku. Aku akan membunuhmu dan membawa pulang kepala ayahku itu untuk dimakamkan dengan baik dan terhormat. Liu Bok Ki kembali menarik napas panjang sehingga mengherankan para anggota Hek Hau Wik Pang. Mereka pernah beberapa kali ikut menyerbu musuh besar itu dalam belum pernah mereka melihat Liu Bok Ki meragu seperti sekarang ini. Orang muda, kalau engkau hendak berbakti kepada ayahmu, semestinya engkau bukan datang ke sini dan ingin membunuhku. Seharusnya engkau membuat jasa-jasa baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menembus dosa-dosa ayahmu itu agar hukumannya lebih ringan di neraka sana. Pemuda itu mengerutkan alisnya dan kini suaranya meninggi, tanda bahwa dia marah sekali. Liu Bok Ki, tidak perlu engkau menasehati aku dan memburuk-burukan ayahku. Tengok dirimu sendiri. Aku sudah tahu bahwa engkau membunuh ayahku karena ayahku bermain cinta dengan istrimu. Bukankah begitu? Kalau benar demikian, engkau lah yang tidak tahu malu. Seharusnya engkau tahu bahwa kalau istrimu suka kepada pria lain, itu berarti bahwa ia tidak cinta lagi kepadamu, bahwa pria yang dipilihnya itu lebih baik daripadamu. Mendiang ayahku tidak memperkosa dan kalau dia tidak dilayani dengan senang hati oleh istrimu tentu tidak akan terjadi hubungan itu. Sepatutnya engkau bercermin diri dan kalau benar laki-laki, harus tahu diri ditolak istri sendiri yang memilih pria lain. Huh, sungguh tak tahu malu wajah Liu Bok Ki berubah merah sekali, lalu pucat dan merah kembali. Ucapan pemuda itu sungguh merupakan mata pedang yang tajam meruncing menusuk perasaan hatinya. Dia melihat kebenarannya, akan tetapi juga menjadi marah karena pemuda itu menghinanya. Memang sesungguhnya, apa gunanya dia dulu menjadi seperti gila karena cemburu? Cinta antara pria dan wanita tidak mungkin hanya bertepuk sebelah tangan. Kalau istrinya sudah tidak cinta kepadanya, dengan bukti bahwa ia menyerahkan diri kepada pria lain, tidak ada gunanya walaupun dipaksa juga. Akan tetapi, bantah suara di kepalanya. Mereka telah menghinaku, menodai nama dan kehormatanku. Sudah sepatutnya mereka dibunuh, dihukum, bahkan hukuman yang dia berikan masih kurang memadai, masih kurang berat dibandingkan dengan penghinaan yang diaderita. Coa Siang Li, sudah menjadi hakmu untuk membela ayahmu walaupun dalam pembelaanmu itu engka seperti buta tidak melihat kejahatan ayahmu yang menghancurkan ketentraman rumah tanggaku, menghancurkan kebahagiaan hidupku, mendatangkan aid dan penghinaan kepadaku. Akan tetapi aku pun berhak mempertahankan kehormatanku di waktu itu dan sekarang aku pun berhak untuk membela diri kalau ada yang mengencam keselamatan diriku. Nah, sekarang engkau mau apa? Pertanyaan ini mengandung tantangan. Kedua tangan pemuda itu bergerak dan nampak dua sinar terang berkelebat ketika dia mencabut Siang Kiam, sepasang pedang, yang tadi tergantung di punggungnya. Dia menyilangkan kedua pedang di depan dada, matanya mencorong memandang ke arah Liwuboki. Liwuboki, bersiaplah engkau untuk mati di ujung pedang kumentak pemuda itu dan tiba-tiba saja pedangnya mencuat berubah menjadi sinar terang menusuk ke arah dada pria setengah tua itu. Liwuboki bersikap tenang saja. Dengan gerakan mantap dia mengelak kebukan belakang melainkan kesamping bahkan memajukan kakinya dan tangan kirinya menampar dari samping ke arah kepala lawan. Ketika Chow Asyang Li merasa betapa ada anginap pukulan yang amat kuat mendahului tangan lawan, cepat dia menggerakkan pedang kedua di tangan kanan untuk menangkis dan sekalian membabat lengan lawan. Liwuboki menarik kembali tangannya dan kini kakinya menendang dengan tendangan kilat ke depan. Tendangan ini mengandung tenaga sakti yang amat kuat dan dia pun terpaksa meloncat ke belakang sambil memutar kedua pedang melindungi dirinya. Liwuboki tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk menyusun serangan baru. Dia cepat melangkah maju dan menyusulkan serangan bertubi-tubi dengan kedua tangan dan kakinya. Pemuda itu semakin kaget dan dia pun memergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini dan kadang-kadang menggunakan kedua pedangnya untuk membendung banjir serangan lawan itu. Dia terdesak hebat. Melihat betapa jago muda mereka terdesak walaupun memergunakan sepasang pedang sedangkan Liwuboki bertangan kosong, 13 orang anggota Hek Hong Pang tingkat tinggi itu lalu menyerbu dan mengetung Liwuboki. Itulah cap satin, barisan 13, yang diciptakan oleh perguruan Hek Hong Wipang dan dilatih selama setahun ini untuk dipergunakan menghadapi Liwuboki. Tadinya, mereka mengharapkan Sian Li akan mampu menandingi musuh besar itu. Coa Sian Li memang putra kandung mendiang Coa Kuntian. Kuntian ketika masih hidup terkenal sebagai seorang laki-laki perayu wanita. Banyak sudah korban berjatuhan akibat perayuannya. Akan tetapi hanya ada seorang gadis yang mengandung akibat perbuatannya itu dan kemudian lahirlah Coa Sian Li. Gadis itu menghadap ketua Hek Hong Pang setelah mendengar akan kematian Coa Kuntian, membawa anak laki-laki itu. Coa Siong, Pang Chu, ketua Hek Hong Pang menerima cucunya yang tidak sah itu dan Coa Sian Li lalu digembleng, bukan hanya oleh kakeknya, bahkan oleh kakeknya dikirim kepada beberapa sahabat, tokoh toh Kangow yang liai, untuk memperdalam ilmu silatnya. Kini, dalam usia 22 tahun lebih, Sian Li pulang dan telah memiliki tingkat kepandayan yang lebih tingkat kakeknya sendiri. Dia memang sejak kecil sudah mendengar kisah kematian aliahnya. Maka dia lalu dijadikan jago Hek Hong Pang dan diharapkan akan dapat membalas dendam kepada musuh besar itu. Keap Satin dari Hek Hong Pang segera maju setelah melihat kenyataan betapa siang Li terdesak oleh Li Ubok Ki dan kini barisan itu mengepung pria tinggi besar yang gagah perkasa itu dan pedang mereka menyerang secara bertuli-tuli dan teratur sekali. Setiap kali Li Ubok Ki mengelak dari suatu sambaran pedang, sudah ada pedang lain yang menyambutnya dengan tusukan atau bacokan. Semua bergerak secara otomatis dan kemanapun dia mengelak, selalu disambut serangan pedang lain. Dan setiap kali dia hendak membalas, sudah ada dua-tiga batang pedang lain menyerangnya dari kanan-kiri dan belakang, membuat dia sama sekali tidak sempat untuk balas menyerang lawan. Tiba-tiba, tiga belas buah mulut mengeluarkan suara melengking panjang, sambung-menyambung dan karena mereka itu mengerahkan KHI Kang, maka tenaga yang tergabung ini menjadi kuat sekali, disusul gerakan pedang mereka menyerang secara berbareng dari semua jurusan. Li Ubok Ki terkejut. Harus diakuinya bahwa Capsatin ini hebat dan berbahaya. Dia cepat mengejot tubuh ke atas untuk menghindarkan diri dari serangan tiga belas batang pedang itu. Akan tetapi dua sinar terang meluncur dan menyerangnya selagi tubuhnya masih meloncat ke atas. Itulah sepasang pedang di tangan siang Li yang kini membantu Capsatin. Pemuda itu meloncat dan tubuhnya meluncur seperti terbang saja, didahului dua batang pedangnya yang lihai. Ah tanda seru Li Ubok Ki terkejut dan mengeluarkan bentakan ini, tangannya diputar untuk menangkis sinar pedang. Lengannya menangkis pedang. Namun sebatang pedang yang menyeleweng pundak kiri Li Ubok Ki sehingga bajunya terobek dan kulitnya terluka mengeluarkan darah. Li Ubok Ki berjungkir balik dan tubuhnya dapat turun di luar kepungan Capsatin. Kini barisan itu sudah berlari-larian mengetungnya lagi, dari jarak agak jauh. Sedangkan siang Li yang paling melihai di antara mereka, kini berada di bagian kepala seolah-olah barisan itu membentuk seekor ular yang melingkari tempat itu dengan Li Ubok Ki di tengah, dan coa siang Li memimpin atau menjadi kepala ular. Li Ubok Ki berdiri tegak, kedua kakinya dipentang lebar, tubuhnya tidak bergerak, hanya matanya yang melirik kakak E kanan kiri memperhatikan gerakan barisan itu. Perlahan-lahan dia melolos sabuknya ketika barisan yang mengepung sambil berlari mengitarinya itu mempersempit lingkaran. Melihat ini, seorang di antara murid-murid He Kho Pang mengeluarkan isarat kawan-kawannya, terutama kepada siang Li agar berhati-hati karena dia tahu betapa lihainya Li Ubok Ki dengan senjata sabuk kain tebal yang kelihatan sederhana itu. Pernah Li Ubok Ki di keroyok puluhan orang murid He Kho Pang yang kesemuanya bersenjata pedang Tau Golok, namun sabuk itu membuat para pengeroyok tidak berdaya, bahkan banyak di antara mereka yang mengalami luka-luka berat, dan ada pula yang tewas. Siang Li adalah seorang pemuda yang sudah tinggi ilmu silatnya. Mendengar suara isarat ini, dia pun berhati-hati. Dia tidak berani memandang ringan kepada lawan ini, karena tadi, ketika berkelahi satu lawan satu, dia sudah merasakan kehebatan ilmu silat Li Ubok Ki. Kini dia pun mengerti mengapa banyak sekali murid dan anak buah He Kho Pang lewas di tangan musuh besar ini. Dan memang sesungguhnya Li Ubok Ki amat berbahaya kalau sudah mempergunakan sabuknya sebagai senjata. Dia seorang ahli senjata apapun, dan permainan pedangnya juga hebat. Akan tetapi, untuk menghadapi pengeroyokan banyak. Lawan yang menggunakan pedang, senjata sabuk kain tebal itu sungguh amat tepat. Kain itu bersifat lemas hingga tepat sekali untuk menghadapi senjata pedang atau golok yang keras dan sabuk itu dapat dipergunakan dari jarak dekat maupun jauh karena dapat diulur panjang. Di tangan ahli seperti Li Ubok Ki, kain yang lemas itu dapat pula dibuat kaku, dapat berubah lemas kembali, untuk melibat dan membelit senjata lawan tanpa merusak sabuk. Li Ubok Ki maklum bahwa pemuda itu liai, dan Capsatin juga berbahaya sekali. Maka dia pun tidak menunggu dan membiarkan dirinya didesak, begitu pengepungan itu mengetat dan diberhadapan dengan mereka yang melingkarainya dalam jarak 2 meter, dia menggerakkan sabuknya dan mengamuk. Sabuk itu lenyap bentuknya dan nampak hanya gulungan sinar hitam yang panjang, menyambar-nyambar seperti seekor naga hitam yang bermain di antara awan di angkasa. Barisan itu berusaha membendung gerakan sinar bergulung-gulung itu dengan meningkatkan kerja sama mereka. Namun, belasan pedang itu tetap saja tidak mampu membendung daya serang dari sabuk panjang di tangan Li Ubok Ki. Terdengar bunyi berdesing-desing dan angina menyambar bagaikan angina puyuh, disusul teriakan-teriakan para anggota Hek Hau Wipang. Betapun mereka itu mempertahankan diri dan saling bantung, tetap saja mereka dilanda oleh gulungan sinar hitam seperti naga mengamuk itu dan susunan barisan mereka pun cerai berai dan kacau balau. Li Ubok Ki menambah Sin Keng pada gerakan sabuknya dan terdengar teriakan susul-menyusul diikuti robohnya para pengeroyok seorang demi seorang. Para anggota Hek Hau Wipang masih melawan terus sekuat tenaga, dipelopori oleh Cho A. Siang Li yang memaninkan siang kiamnya dengan cepat dan kuat. Namun, mereka itu bagaikan semut-semut yang mengeroyok seekor jangkerik. Tubuh mereka berpelantingan, dan akhirnya yang masih dapat bertahan hanyalah Cho A. Siang Li seorang. Pemuda ini masih memainkan sepasang pedangnya melakukan perlawanan mati-matian, sedangkan 13 orang anggota Hek Hau Wipang itu telah tewas semua. Tentu saja Cho A. Siang Li tidak tahu bahwa andai kata Li Ubok Ki menghendaki, dia pun tentu sudah roboh dan tewas. Ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam perasaan hati pendekar tinggi besar yang sedang mengamuk itu. Melihat betapa Cho A. Siang Li demikian mirip wajahnya dengan Cho A. Kuntian dan melihat keberanian pemuda itu, besarnya semangatnya untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, timbul suatu perasaan seing dan iba kepada pemuda itu. Kalau sampai saat itu Cho A. Siang Li masih belum roboh, bahkan terluka, hal itu adalah karena perasaan ini yang mengganjal di hati Li Ubok Ki. Gerakan gulungan sinar sabuknya tadi menggulung cap sehatin. Seluruh daya serangnya ditujukan untuk merobohkan 13 murid Hek Hau Wipang itu, sedangkan terhadap Cho A. Siang Li, dia hanya menangkis dan membendung serangan sepasang pedang itu. Kini terjadi perkelahian yang seru namun berat sebelah antara Li Ubok Ki dan Cho A. Siang Li. Seru karena pemuda itu dengan dekat masih terus menyerang mati-matian, namun semua serangannya gagal dan kemanapun siang resepasang pedangnya menyambar, selalu bertemu dengan ujung sabuk dan terpental kembali. Perkelahian itu terjadi mati-matian di antara 13 sosok mayat yang berserakan. Cho A. Siang Li, sudahlah. Tiada gunanya engkau nikat. Engkau masih muda, seing kalau mati konyol. Apakah hengku tidak mau menghentikan permusuhan gila ini? Pulanglah dan engkau boleh. Membawa kepala ayahmu, sungguh luar biasa sekali mendengar ucapan Li Ubok Ki ini. Biasanya dia amat keras hati dan eras kepala, ingin menyiksa kepala orang yang menyinai istrinya itu selama dia masih hidup. Akan tetapi kini dia yang jelas menguasai pemuda itu dengan mudah akan mampu merobohkannya, mendadak menawarkan perdamaian dan memulahkan pemuda itu membawa pergi kepala ayahnya. Li Ubok Ki, tak usah banyak cakap hari ini engkau atau aku yang mati Cho A. Siang Li mendesak dengan sepasang pedangnya. Pemuda ini memang lihai dan ilmu sepasang pedang itu pun berbahaya sekali. Sekarang, setelah tidak ada murid He Kho Pang yang membantu, dia bahkan dapat mencurahkan seluruh tenaga dan kepandainya dan terasalah oleh Li Ubok Ki bahwa pemuda ini memang cukup tangguh. Dia pun memutar sabuknya dan kini terjadilah perkelahian yang lebih hebat lagi, karena Li Ubok Ki tentu saja tidak menjadi korban sepasang pedang yang ganas itu dan dia mulai membalas dengan serangan-serangannya. Biarpun dia mampu mendesak pemuda itu, namun pendekar tinggi besar ini maklum bahwa tidak mau menerima usulnya berdamai itu membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga. Pada set itu terdengar bentakan nyaring, Li Ubok Ki memang seorang laki-laki pengecut dan jahat dan begitu bentakan itu terhenti, terdengar suara berdesing-desing dan ada tiga sinar kecil berkelebat menyambar ke arah tubuh Li Ubok Ki. Itulah tiga batang senjata rahasia piau beronce merah yang mengandung racun. Li Ubok Ki mengeluarkan bentakan nyaring dan sabuknya diputar melindungi tubuhnya. Tiga batang piau itu terpukul dan terlempar jauh, dan Li Ubok Ki meloncat jauh ke belakang. Tahan senjata bentaknya dan suaranya mengandung kekuatan hikang yang demikian hebatnya sehingga Coa Siang Li dan orang yang baru muncul itu berhenti dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh kebencian. Ketika dia memandang gadis yang baru saja muncul dan yang menyerangnya dengan senjata rahasia piau itu, hampir Li Ubok Ki mengeluarkan teriakan kaget. Dia melihat wajah istrinya yang telah tiada. Gadis itu mirip sekali dengan istrinya. Muka yang bulat telur dengan kulit muka putih kemerahan, rambut yang hitam halus dan panjang, metu yang bersinar-sinar seperti sepasang bintang kejora, mulut yang bibirnya merah basah dan menantang itu. Kau, kau siapakah? Tanda tanya akhirnya dia dapat mengeluarkan suara yang agak bergetar. Sebetulnya, tidak pantas seorang macam engkau mengenal namaku, Li Ubok Ki kata gadis itu dan Li Ubok Ki terbelalak heran. Suaranya juga persis suara istrinya. Akan tetapi agar engkau tidak mati penasaran, ketahuilah bahwa namaku Simlan Chi, dan aku datang untuk membunuhmu. Tapi, tapi, suara pendekar yang biasanya tenang dan tabah itu masih gagat karena jantungnya masih terguncang hebat melihat seolah-olah istrinya hidup kembali. Apalagi kini gadis itu berdiri di dekat Coa Siang Li, seolah-olah dia melihat istrinya berdiri berdampingan dengan Coa Kuntian, bersama-sama hendak menghadapinya dan membunuhnya. Kepala Kuntian itu masih tergantung di sana, dan botlu besar itu pun masih di atas meja. Mengapa engkau hendak membunuhku, dan engkau ini, putri siapakah? Tanda tanya bergidik dia membayangkan bahwa gadis itu, seperti juga Siang Li yang mengaku sebagai putra Kuntian, akan mengaku pula sebagai putri Huichu, istrinya. Akan tetapi tidak, gadis itu tidak mengaku demikian, dan memang hal itu tidak mungkin. Istrinya masih perawan ketika menikah dengan dia, dan istrinya mati dalam usia masih muda, tidak mungkin meninggalkan keturunan, seperti halnya Kuntian. Buka telingamu baik-baik, Li Uboki. Aku hendak membunuhmu untuk menuntut balas atas kematian bibiku Fang Huichu, yang bukan saja kau bunuh secara keji, akan tetapi juga kepalanya kau nasukan dalam botol besar dan kau rendam dalam anggur, kau jadikan minuman. Sungguh hal itu tidak dapat kubiarkan begitu saja. Li Uboki mengerutkan alisnya. Dia teringat bahwa istrinya, Fang Huichu, mempunyai seorang kakak perempuan yang bernama Fang Bichu dan menurut cerita istrinya, kakak perempuan itu sejak kecil sekali diculik orang dan tidak pernah ada kabar ceritanya. Apakah gadis itu putri Fang Bichu? Kalau kakak perempuan istrinya itu wajahnya, mirip dengan istrinya memang bukan tak mungkin wajah seng keponakan serupa benar dengan wajah bibinya. Kau, putri dari Fang Bichu tanda tanya-tanyanya, masih ragu dan masih terpengaruh wajah gadis yang sama benar dengan wajah istrinya itu. Gadis itu tersenyum mengejek, agaknya engkau masih belum kehilangan ingatanmu. Benar sekali, aku putri tunggalnya. Aku mendengar akan apa yang kau lakukan terhadap mendiang bibi Fang Bichu, maka aku datang untuk mencabut mawamu dan untuk minta kepala bibi agar dapat kemakamkan dengan baik, tidak tiba-tiba kekerasan hati Liu Boki datang kembali begitu dia teringat akan perbuatan istrinya dan Choa Kuntian. Dua orang muda di depannya ini, yang mirip sekali dengan istrinya dan kekasih gelap istrinya, mengingat akan dia dan semua yang terjadi 20 tahun lebih itu, dan mendatangkan pula kemarahan dan kekerasan hatinya. Mereka berdua itu patut dihukus selama aku masih hidup. Mereka telah menghancurkan kehidupanku, menghancurkan kebahagianku kalau begitu mampuslah teriakan ini disesul berkelebatnya sinar hitam yang selain cepat dan dasyat, juga membawa bau amis tanda bahwa pedang itu, yang berwarna hitam, seperti senjata rahasia piau tadi, mengandung racun yang berbahaya. Pedang itu membuat gerakan memutar, berkelebat dan tiba-tiba menusuk ke arah muka Liu Boki dan begitu pendekar ini mengelap ke kiri, pedang yang luput menusuk muka itu pun berkelebat mengejar ke kiri dan membacok ke arah leher. Cepat sekali gerakan gadis yang berpakaian serbah hitam itu, dan bau amis dari pedangnya membuat lawan merasa muak dan pusing. Namun, Liu Boki yang maklum akan berbahayanya pedang hitam itu, cepat mengerahkan sinkangnya untuk menahan serangan bau amis, dan begitu melihat pedang membacok, dia pun menggerakkan ujung sabuk di tangan kiri untuk menangkis dan melibat agar dia dapat merampas pedang itu. Akan tetapi, gadis itu ternyata lihai sekali karena begitu pedangnya ditempel sabuk sebelum sabuk itu melibat, ia sudah menarik kembali pedangnya, memutar tubuh, dan kini pedangnya membuat gerakan panjang menyapu ke arah kedua kaki lawan. HMMM Liu Boki meloncat ke atas dan dari atas, ujung sabuknya menyambar ke arah kepala gadis itu. Gadis bernama Simlan Chi pun dapat mengelak dengan gerakan yang cepat dan pada saat itu Coa Siang Li sudah menerjang ke depan dan menyerang dengan Siang Kiam di kedua tangannya. Kini Liu Boki dikeroyok dua dan terasalah oleh pendekar ini betapa sepasang muda ini memang memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Tingkat kepandayan gadis itu bahkan tidak kalah dibandingkan dengan tingkat kepandayan putra Coa Kuntian itu, dan terutama pedang gadis itu dan pukulan tangan kirinya, sungguh berbahaya bukan main. Tahulah Liu Boki bahwa Lan Chi ini selain memiliki senjata-senjata beraun, juga mahir menggunakan pukulan beracun. Perkelahian itu terjadi lebih seru dibandingkan dengan ketika Liu Boki dikeroyok oleh Cap Satin tadi. Karena kedua orang muda itu sama-sama menggunakan pedang, dan tempat perkelahian menjadi luas dengan hanya adanya mereka berdua yang mengeroyok, mereka dapat bersilat dengan leluasa, mengerahkan semua tenaga dan kepandayan. Beberapa kali Liu Boki mencoba untuk merampas pedang kedua orang muda itu, namun selalu gagal. Kiranya, selain memiliki tenaga Shinkeng yang cukup kuat, kedua orang muda itu pun cerdik sekali dan tidak pernah terlambat untuk menarik kembali pedang mereka sebelum terlibat. Sebetulnya, kalau dibuat ukuran, tingkat kepandayan kedua orang muda itu masih belum mampu menandingi tingkat kepandayan Liu Boki yang sudah matang, apalagi karena selama ini, biarpun mengasingkan diri, Liu Boki tak pernah lalai untuk melatih diri, bahkan memperdalam ilmu silatnya. Namun kedua orang muda itu silatnya hebat, dan terutama sekali hawa beracun yang keluar dari pedang dan tamparan tangan kiri Lanci amat berbahaya. Dan lebih daripada itu, entah bagaimana setiap kali sabuknya mendesak ke arah Lanci, melihat wajah yang mirip sekali dengan wajah mendiang istrinya itu, hati Liu Boki menjadi lemas dan dia merasa tidak tega untuk melukai atau membunuh gadis itu. Inilah yang membuat dia lengah bahkan lemah pertahanannya dan pada suatu saat, ketika kembali dia terpesona oleh wajah gadis itu, Lancian Xiangli mengeluarkan pekek yang lengking panjang hampir berbareng. Sepasang pedang Xiangli membuat serangan kilat yang luar biasa cepatnya dan pada saat Liu Boki meloncat ke belakang, dia sudah menusukan pedangnya dari samping. Liu Boki menangkis dengan sabuknya, namun dia terlambat sehingga pedang itu meleset dan masih menancap di pundak kirinya, kurang lebih satu din dalamnya. Uh Liu Boki mendengus dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara kerengan hebat, tubuhnya mencelat ke atas dan dari atas, tubuhnya itu bagaikan seekor burung Raja Wali menyambar, meluncur ke bawah dan kedua ujung sabuknya menyambar-nyambar ke arah kepala kedua orang lawannya. Xiangli dan Lanci terkejut bukan main. Mereka tidak tahu bahwa ilmu Hui Tiaw Sin Kun, silat sakti Raja Wali terbang, sebuah ilmu yang baru diciptakan oleh Liu Boki di tempat pengasingannya. Hebat sekali gerakan loncatan ini, bagaikan seekor burung Raja Wali terbang, cepat namun juga mengandung kekuatan yang amat dasyat. Kalau dia tidak memegang senjata sabuk, serangan itu dilanjutkan dengan cengkeraman kedua tangan ke bawah, karena dia memegang senjata ampuhnya itu, dia menggunakan sabuk untuk menyerang ke bawah dan tentu saja serangan ini lebih cepat daripada kalau menggunakan kedua tangan, karena sabuk itu lebih panjang. Dua orang muda itu sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang sudah tertusuk pedang itu akan mampu berbuat seperti itu. Mereka terkejut dan karenanya terlambat menghindarkan diri. Kedua ujung sabuk itu menotok pundak dan mereka berdua roboh tak sadarkan diri. Melihat kedua orang lawannya yang tangguh itu roboh pingsan, Liu Boki yang sudah turun ke atas tanah, berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar. Napasnya agak memburu dan dia memejamkan kedua matanya, merasa betapa kenyerian yang amat hebat menusuk-nusuk dari pundak ke dalam tubuh, bahkan menjalar ke seluruh tubuhnya. Maklumlah dia bahwa dia tertusuk oleh pedang yang mengandung racun amat jahatnya. Terhuyung-huyung dia memasuki pondoknya, membuka buntalan simpanan obat dan segera minum tiga pel kuning, lalu menempelkan obat yang berwarna merah kepada luka di pundaknya setelah itu merobek bajunya bagian pundak. Dia mengimpun hawa murni untuk mengusir hawa beracun dari lukanya, namun betapa kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa racun itu memang hebat luar biasa dan tidak dapat disembuhkannya dengan obat dan pengorahan tenaga sakti. Dia hanya mampu menahan rasa nyeri dan menghentikan racun itu menjalar lebih lanjut ke hantungnya, namun dia tidak berhasil mengeluarkan racun itu dari tubuhnya. Ini berarti bahwa ia terancam bahaya maut, kalau saja dia tidak menemukan obat penawarnya. Maka, dia pun cepat berlari keluar lagi. Dua orang muda itu masih rebah tidak pingsan lagi, akan tetapi belum mampu bergerak karena pengaruh totokan yang lihai dari ujung sabuk di tangan Liu Boki. Melihat pria setengah tua tinggi besar itu sama sekali tidak memperlihatkan ketakutan, bahkan memandang kepadanya dengan mata melotot penuh kemarahan dan kebencian. Sim Lanci, katanya kepada gadis itu engkau tahu bahwa sekali menggerakkan tangan, nyawamu akan melayang menyusul nyawa bibimu. Akan tetapi aku tidak membunuhmu, bahkan aku suka membebaskanmu dan membiarkan engkau membawa pergi kepala bibimu. Akan tetapi, engkau harus menebusnya dengan obat penawar racun pedangmu, biarpun kaki tangannya tidak mampu bergerak, Lanci masih dapat bicara walaupun lirih. Namun bicara dengan penuh semangat dan sepasang matanya memancarkan kebencian. Aku sudah kalah, mau bunuh-bunuhlah, siapa takut mampus. Engkau pun akan mampus karena racun pedangku dan kita sama-sama menghadap arwah bibih wicu. Liu Boki adalah seorang yang cerdik. Dia mengenal gadis yang berhati keras, maka membujuk takkan ada manfaatnya. Maka dia lalu memancing untuk mengetahui macam racun yang dideritanya. Hemeng, engkau anak kecil yang sombong. Kau kira akan mudah membunuh aku begitu saja. Sudah peluhan kali aku terkena racun, akan tetapi selalu dapat ku sembuhkan. Racun piyaw darimu tadi pun dapat ku hilangkan pengaruhnya. Racun pedangmu ini pun tentu akan dapat ku beri sampai sembuh dalam waktu dekat. Pancingnya mengena. Gadis itu tersenyum mengejek. Boleh kau coba obat penawar racun pedang cuy mohaikiam, pedang hitam pengejar iblis. Ini hanya ada pada ibuku. Kau tahu siapa ibuku? Ia berjuluk Bantok Moli, iblis bertina selaksa racun. Mendengar julukan ini diam-diam Liu Boki terkejut. Bukan main. Tak disangkanya bahwa Enci, kakak perempuan, dari mendiang istrinya itu, yang dikabarkan lenyap diculik orang ketika masih kecil, adalah datuk sesat berjuluk Bantok Moli itu. Tentu saja dia pernah mendengar nama itu, yang terkenal sebagai seorang ahli racun yang amat berbahaya dan jahat. Akan tetapi dia tetap bersikap tenang, bahkan tersenyum mengejek, Hem, biar racun itu datang dari Bantok Moli atau siapapun saja, sudah pasti akan dapat kusmiuhkan. Tak mungkin ada racun yang tidak ada obat penawarnya di dunia ini. Simlanci masih terlalu muda untuk dapat menduga bahwa sikap lawannya itu adalah untuk memancing keterangan tentang racun itu. Ia menjadi penasaran dan berkata, Engkau akan mampus, takkan mungkin sembuh. Obat penawarnya hanya di tangan ibuku. Kecuali kalau engkau dapat menemukan Raja Mustika di kepala naga, Simlanci bukan berbohong atau sekedar mengulang dongeng kuno yang mengatakan bahwa Mustika di kepala naga merupakan obat paling mujarab di dunia, dapat menawarkan segala macam racun, bahkan dapat memperkuat tubuh. Memang ia pernah mendengar dari ibunya itu bahwa satu di antara obat yang akan mampu mengobati luka bercun karena pedang cui muhae kiam. Ia sengaja mengatakan ini, bukan berbohong, melainkan untuk mengejek karena tidak akan mungkin Raja Mustika bisa mendapatkan Mustika di kepala naga. Engkau bohong, huh, perlu apa aku bohong? Engkau akan mampus dan kalau engkau hendak membunuhku, silakan. Kau kira dengan Sien Keng akan dapat mengusir racun dari pedangku? Tidak mungkin. Paling-paling dengan obat dan Sien Keng engkau hanya akan dapat mengurangi rasa nyeri, akan tetapi racun itu tetap akan mengeram dalam tubuhmu. Memang dapat kau perlambat menjalarnya ke jantung, akan tetapi lambat laun, akan sampai juga. Melihat betapa pedangku sudah melukai pundamu tidak berapa jauh dari jantung, dalam waktu paling lama tiga bulan engkau tentu akan mati dalam keadaan yang sangat menderita, Liu Boki menjadi terkejut sekali mendengar ini. Memang cocok apa yang dikatakan gadis itu, berarti ia tidak berbohong. Dia menjadi marah sekali tangannya diangkat ke atas untuk menghantam ke arah kepala gadis itu. Gadis itu sama sekali tidak berkedip memandang kepadanya dengan mati yang tajam dan indah, mati istrinya. Tangannya tertahan dan dia menjeleng kepala keras-keras, lalu menoleh ke arah Coa Siang Li yang sudah siuman akan tetapi tidak mampu bergerak. Dia mendapatkan gagasan yang luar biasa untuk melampiaskan hatinya. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku tidak akan membunuh dia. Biar kalian menggantikan Kuntian dan Hui Chu untuk merasakan apa yang pernah kurasakan, berkata demikian, dua kali tangannya bergerak dan dia sudah menepuk leher kedua orang muda itu yang seketika menjadi pingsan kembali. Siang Li siuman dari roh pingsannya dan merasa betapa tubuhnya panas, bukan panas yang menganggu, melainkan panas yang hangat dan nyaman. Kepalanya agak pening, akan tetapi bukan kepeningan yang tidak enak, seperti peningnya orang mabuk. Telinganya seperti mendengar suara merdu. Dia membuka matu dan silau ketika matanya bertemu dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela yang terbuka. Jendela dia merasa seperti dalam mimpi, akan tetapi mimpi yang indah sekali, yang membuat jantungnya berdenyut dan gairahnya memuncak. Ketika dia mendengar suara di sebelahnya, napas orang, dia cepat menengok ke kanan dan di situ, dekat sekali dengan dia, dia melihat seorang gadis yang amat cantik jelita, tubuhnya mulus karena tubuh itu tidak tertutup apa-apa. Gadis itu juga seperti orang bangun tidur, memandang kepadanya dengan heran, akan tetapi sepasang matu itu meredup dan sayu seperti matu orang mengantuk, dan mulut yang setengah terbuka itu membentuk senyum menantang. Xiang Li mendapat kenyataan bahwa bukan hanya wanita muda itu yang telanjang bulat, juga dia sendiri tidak berpakaian. Dan mereka berdua dalam keadaan tanpa pakaian, berada di dalam pondok yang jendelanya terbuka, dari mana sinar matahari masuk dengan indah dan hangatnya, dan mereka berdua rebah di atas sebuah pembaringan kayu yang kokoh kuat. Keduanya saling pandang dan gairah berahi mereka memuncak, tak mungkin dapat ditahan lagi, dan tanpa bicara keduanya lalu saling rangkul, saling dekap dengan mesra dan panas. Tak ada kekuatan di dunia ini yang akan mampu mencegah apa yang terjadi di antara mereka. Keduanya seperti dikuasain fsu berahi yang berkobar, tak mampu mempergunakan akal budi lagi, ingatan mereka seperti terapung di atas samudera luas yang indah menghanyutkan, seperti terbang melayang di antara awan-awan di anak kasa dan mereka pun hanyut, tidak dapat mempertahankan diri karena tidak ada lagi yang dapat diingatnya kecuali melaksanakan hasrat yang berkobar. Mereka seperti dua orang kehasan di padang pasir, yang sudah hampir mati kehasan, lalu tiba-tiba mendapatkan air yang jernih dan sejuk. Mereka minum dan meneguk air sejuk itu tanpa mengenal puas, sampai akhirnya keduanya terhempas dan terengah-engah di atas pembaringan itu, lalu tertidur pula seperti pingsan, tubuh penuh keringat. Tak kurang dari tik jam siang li dan lanci tidur tertelentang, sebelah menyebelah, tanpa pakaian sama sekali, tidur nyenyak seperti pingsan. Mereka sama sekali tidak tahu betapa ada biangan orang masuk dan melemparkan pakaian mereka ke atas pembaringan dekat tubuh mereka, lalu bayangan itu menghilang lagi. Mereka terbangun hampir berbarengan. Siang li yang lebih dulu bangun dan mengeluh karena kini dia merasa kepalanya pening, kepeningan yang menyakitkan, dan tubuhnya terasa lelah sekali. Keluhannya ini seperti menggugah lanci tan gadis ini pun terbangun. Seperti siang li, ia pun merasa pening dan matanya berkunang. Akan tetapi, mereka dapat mengetahui kehadiran masing-masing, dan ketika membuka mati melihat betapa mereka telanjang bulat, bersama berada di dalam pondok di atas sen buah pembaringan, keduanya terkejut bukan main. Lanci mengeluarkan jeritan tertahan, seperti kilat cepatnya menyambar pakaiannya yang ada di dekatnya dan menutupi dada dan pahanya, matanya mengeluarkan kilat yang menyambar ke arah siang li yang juga berusaha menutupi perutnya dengan pakaiannya. Keduanya saling pandang, terbelalak dan ketika lanci melihat noda-noda merah di atas pembaringan, tahulah ia apa yang terjadi dengan dirinya. Ia mengeluarkan jerit tertahan, dan tangannya menyambar ke depan, ke arah kepala siang li yang juga terkejut dan terheran setengah mati, sudah dapat melempar tubuh ke bawah pembaringan sambil membawa pakaiannya dan dengan beberapa loncatan dia sudah keluar dari pondok itu. Dengan tergesa-gesa dia mengenakan pakaiannya, memeras otak untuk mengingat apa yang telah terjadi dengannya dan dengan gadis itu. Bagaimana mereka tahu-tahu berada di dalam pondok, di atas pembaringan dalam keadaan bugil dan telah terjadi hubungan di luar kesadaran mereka? Dia pun samara-samar teringat betapa telah terjadi kemesraan antara dia dan lanci, terjadi hubungan badan yang amat mesra dan semua kejadian itu seperti dalam mimpi saja. Wuuut, kini lanci meloncat keluar, dalam keadaan sudah berpakaian. Kedua pipinya basah air mati dan mukanya pucat, matanya mencorong ketika ia memandang kepada siang li. Lalu ia menudin pemuda itu dengan telunjuknya dan membentak. Jahanam, keparat engkau? Engkau, engkau harus menebus dengan nyawamu akan tetapi siang li sudah merenungkan peristiwa itu. Dia memang terkejut dan batinya terguncang namun tidaklah sehebat guncangan batin yang diderita oleh si melanci. Maka pemuda ini dapat lebih dahulu menenangkan batinya dan dapat merenungkan dan mengingat-ingat peristiwa yang telah terjadi itu. Nanti dulu, Nona. Harap Nona suka bersabar dulu sebelum menyerang aku, dan marilah kita bicara dengan kepala dingin. Percayalah, aku bersumpah bahwa aku tidak melakukan seperti apa yang kau sangka. Kita sama-sama berada dalam keadaan tidak sadar dan seperti dalam mimpi kita bersama melakukan hal itu, kita telah masuk perangkap musuh, Nona, lancim mengerutkan alisnya dan menghapus air mati dengan punggung tangan kirinya. Apa, apa maksudmu? Tanda tanya-tanyanya, heran dan samar-samar ia teringat akan mimpi itu, betapa pemuda itu sama sekali tidak memperkosanya, melainkan betapa keduanya melakukan hubungan dengan mesra, dengan sukarlah. Harapkah suka bersikap tenang, Nona? Sekali lagi, percayalah bahwa aku tidak melakukan hal keji seperti yang kau sangka. Nah, mari kita ingat-ingat, kita berdua telah roboh tertotok oleh musuh besar kita, Li Uboki. Kita tidak berdaya dan aku sudah menduga bahwa kita tentu akan dibunuh, setidaknya aku-aku akan dibunuh, seperti yang terjadi pada tiga belas orang suheng-suhengku. Kemudian, ketika Jahanam itu mengetuk leherku aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan tahu, tahu aku terbangun, aku merasa seperti dalam mimpi, di dalam pondok di atas pemaringan itu, dalam keadaan, tanpa pakaian. Dan kau, pun di sana, dalam keadaan yang sama lalu kita, kita, ah, seperti dalam mimpi saja, Nona. Kemudian, tadi aku terbangun, sadar dan kepalaku peningan. Kudapati engkau lalu engkau menyerangku. Nah, aku berani bersumpah bahwa seperti itulah kejadiannya.